Ya Nina ini dari hasil rintisan majalah Google 12 tahun yang lalu hingga bisnis yang dikembangkan saat ini dapat ganjaran penghargaan wanita pengusaha Indonesia yang paling prestisius ini ya tahun 2013 ya dari Ernst & Young. Nah terus kemudian Nina juga sempat membuat buku soal bisnis ini, No One to Someone. Ini semacam memoir ya? Sebenarnya itu cerita 2 tahun pertamanya Go Girl karena kita ngerasa 2 tahun pertama tuh yang paling berdarah-darah dan paling banyak banget tantangannya. Strugglingnya paling berat ya? Jadi kayak dan kebanyakan orang selalu pengen tau gimana mulainya, gimana prosesnya kayak gitu-gitu jadi ya makanya kita bikin jadi buku itu. Oke nah ini ada rencana bikin buku selanjutnya nggak ini? Perkembangan transformasi? Aku udah di request banyak banget tapi aku juga masih bingung kayak mau nulis bagian mananya gitu saking banyaknya gitu. Yang mau diceritakan gitu. Nah ini 12 tahun berat transformasi terus kemudian sekarang ke depannya ini mau ngapain lagi nih? Udah ekspansi segitu besarnya? Ya kayak aku bilang kita sekarang kalau Go Girl masih akan terus, apa namanya kita akan terus ngembangin konten-konten kita. Jadi kita akan lebih mengukurasi apa yang ada di Youtube channel, apa yang di website, apa yang ada di print, terus juga di komunitas kita. Kita tuh masing-masing akan semakin kita kembangin lagi nantinya. Nah terus kalau buat Women Conference yang bulan April besok, ini kita memang pengennya nantinya akhirnya jadi komunitas perempuan gitu. Karena menurut aku, this is the time kita perempuan harus saling ngangkat perempuan yang lain gitu. Makanya kenapa Global Speaker itu aku taruh sebagai keynotes gitu. Sementara yang perempuan Indonesia-nya aku taruh duduk bersama dengan peserta untuk ngobrol. Jadi lebih berbaur. Karena disitulah aku pengen ngasih lihat, lihat deh ada begitu banyak perempuan Indonesia yang nggak perlu memilih gitu antara karyanya dan keluarganya gitu. Bisa kok jalan dua-duanya, ini buktinya gitu. Karena kalau misalnya nggak dikasih bukti ntar bilangnya teori gitu. Jadi aku pengen kasih lihat nih ada 150 orang perempuan gitu yang akan memfasilitasi, akan nanya kamu punya masalah apa, apa yang bisa kita bantu, kita mau sharing apa gitu. Jadi kayak memperkaya nanti mereka-mereka yang datang ke moment conference ini nantinya. Nah ini menarik sekali nih, bagaimana kemudian peserta-peserta ini bisa mengakses acara? Nanti kita baru akan promosikan memang bulan Februari gitu. Karena sekarang kita lagi siapin website-nya memang belum naik gitu. Yang ditarget atau yang disasar ini pesertanya siapa aja sih? Perempuan mana aja? Perempuan yang percaya bahwa harusnya kita nggak punya banyak blame, excuse, and denial. Jadi karena temanya kita tahun ini, what's stopping you? Jadi kita mau ngebahas apa aja sih yang selama ini jadi hambatan buat kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan gitu. Nanti kita akan bahas satu per satu gitu. Bersama-sama dengan para perempuan-perempuan di... Fasilitator dan keynote speaker. Oke, nah kemudian ini karena udah ngomongin perempuan pasti ya. Apa sih sebetulnya pesan Nina buat para perempuan, khususnya perempuan muda nih dalam hal berkarya? Aduh dalam hal, kalau aku sih kalau misalnya boleh jangan cepat-cepat nikah. Jangan cepat-cepat nikah dan pikirin tentang gimana hidup kita itu bisa bermakna buat orang lain. Karena kalau misalnya kita cuma mikirin yaudah yang penting kayak abis SMP, SMA, SMA, kuliah-kuliah kerja, kerja, nikah, nikah, udah gitu. Ya sayang aja gitu. Kayak tadi aku bilang, aku tuh percaya there is ada maksud mulia yang Tuhan ingin kita realisasikan dari hidup kita gitu. Terus kalau kita nggak merealisasikan itu, aku nggak yakin kita bakal bisa hidup bahagia atau merasa kayak fulfilled, kayak apa ya. Berarti. Iya ya mungkin bukan berarti sih, berarti ya mungkin ya rasa disayang dan oleh keluarga ya iya tapi semacam kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kosong dari kehidupan kita karena kita nggak menjalankan our real purpose in life gitu. Dan itu menurut aku that's for yourself. Dan kalau kita udah nemuin itu, menurut aku then kita bisa jadi istri yang baik dan bisa jadi ibu yang baik gitu. Karena disitu kita tuh perempuan tugasnya banyak banget gitu. Jadi kitanya dulu harus kuat gitu. Kitanya dulu harus kuat ya, yang penting punya keyakinan juga ya. Oke Nina terima kasih ini telah berbagi cerita dan berbagi inspirasi ya. Terima kasih banyak. Semoga ini banyak juga ini perempuan-perempuan muda di sana yang bisa berkarya. Amin. Mulai dari usia muda. Amin, amin. Pemirsa, Nina Moran menjadi kisah hidup bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Di usia belia, ia mampu membangun usaha dan berkompetisi langsung dengan perusahaan-perusahaan besar tanpa mengenal takut. Dengan kerja keras, berbagian intiangan dapat dilalui dan membuahkan hasil kesuksesan. Saya Rika Ampru pamit. Pekan depan Female Zone akan kembali dengan sosok perempuan inspiratif lainnya. Female Zone, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.